Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendekah Yahya Yopi Waluni Seorang pakar teologi Tentu sangat mengetahui teori-teori Yang ada dalam agama Islam Meskipun masih beragama Kristen Yahya memandang teori apapun Yang ada di dalam Islam sangat benar Islam pun mampu menceritakan Peradaban dunia dari yang lalu Sampai sekarang bahkan Agama Kristen diceritakan pula Dalam Islam Menurut pria kelahiran Manado Tahun 1970 ini Yang paling membuatnya tunduk patuh Hingga memutuskan untuk masuk Islam Pada bulan Oktober tahun 2006 Adalah Islam menunjuk Satu individu yang sangat tepat Bantu menyebarkan ajarannya Ada satu individu yang membuat saya tunduk dan patuh Ia buta huruf tapi bisa menyusun Al-Quran secara sistematis Menurut suami dari Rusyana umur 33 tahun Yang mengganti namanya Menjadi mutmainah Setelah memenuhi Islam Dirinya masuk agama Islam Karena dari sistematika Teori Islam sudah benar Sebagai akademisi Kata dia Orang Islam yang sudah memiliki Teori yang benar Saja bisa salah Apalagi yang tidak memiliki Teori benar Jadi saya mengakui Islam secara teori Dan spiritual Ujar Yahya Ketertarikan Yahya untuk masuk Islam Kata dia Sebenarnya sudah ada Sejak kecil Saat berumur Sekitar 14 tahun Pada usia itu Dirinya sudah ke masjid Karena tertarik Melihat banyak orang Islam Menggunakan pakaian Seperti yang digambarkan Di agamanya Yaitu Baju iram Selain itu Dirinya pun Sangat tertarik Dengan gendang Yang suka dimainkan Di masjid-masjid Saya hanya berani Kemarjid Satu kali saja Karena ketahuan Dan dipukul Sampai bapak budur Oleh bapak saya Kalau nekar ke masjid lagi Saya takut bapak saya Yang seorang tentara Akan menggantung saya Ujar pria Yang memiliki hobi Bermain gendang ini Namun Sambung pria Yang pernah menjabat Sekolah tinggi Teologi Halvinis Di seorang tahun 2000-2024 ini Dari sekian kejadian Yang mendorongnya Untuk memenuhi Islam Adalah Pengalaman spiritual Yang dialaminya Di suatu hari Saya bertemu Dengan seorang penjual ikan Di rumah lama Komplek Tanah Abang Kelurahan Penasakan Tolitoli Pertemuannya Dengan penjual ikan Berlangsung Tiga kali berturut-turut Dengan waktu Pertemuan yang sama Yaitu Pukul 9.45 Waktu Indonesia bagian tengah Kepada saya Penjual ikan itu Mengaku namanya Sapo Dalam bahasa buddhist Artinya Sekupu Dia juga Panggil saya Sapo Dia baik sekali Dengan saya Ujar bapak dari Silvana Umur 8 tahun Kini bernama Nur Hidayah Sarah 7 tahun Menjadi Siti Sarah Dan Zakaria 4 tahun Setiap kali ketemu Dengan penjual ikan itu Dirinya berdialog panjang Soal Islam Anehnya Penjual ikan Yang mengaku Tidak lulus Sekolah SD Itu sangat mahir Dalam menciptakan Soal Islam Ia makin tertarik Pada Islam Namun sejak itu Ia tidak pernah lagi Bertemu dengan Penjual ikan itu Penjual ikan Mengaku Dari Dosundoyan Desa Sandana Salah satu desa Di sebelah utara Kota Tolitoli Saat saya datang Ke kampungnya Tidak ada Satupun warganya Yang menjual ikan Dengan bersepeda Sejak pertemuannya Dengan penjual ikan itulah Konflik internal Keluarga Yahya Dengan istrinya Meruncing Istrinya Lusiana Tetap ngotor Untuk tidak Memeluk Islam Karena dipengaruhi Oleh pendeta Dan saudara-saudaranya Ia tetap bertahan Pada agama Yang dianudnya Sebelumnya Jadi Kita memutuskan Untuk bercerai Namun Sambungnya Tak lama setelah itu Tepannya 17 Ramadhan 14.27 Hijriah Atau tanggal 10 Oktober Sekitar pukul 23 Wita Ia bermimpi Bertemu dengan Seseorang Yang berpakaian Serba putih Duduk di atas kursi Sementara Dia Dilantai Dengan posisi Duduk bersilah Dan berhadapan Dengan seseorang Yang berpakaian Serba putih itu Saya dialog Dengan bapak itu Namanya katanya Laylatul Kadar Perempuan yang pertama masuk Tanpa hambatan apa-apa Namun Perempuan yang kedua Tersengat api panas Setelah sadar Seluruh badan saya Mulai dari ujung keki Sampai kepala berkeringat Saya seperti orang Penyakit malaria Saya sudah minum abad Tapi tidak ada perubahan Tetap saja begitu Setelah diceritakan Kepada istrinya Istrinya semakin Tidak percaya Dan ingin bercerai Dengan Yahya Namun Beberapa jam kemudian Istrinya menangis Karena mimpi Yang diceritakan Suaminya Kepadanya Sama Dengan apa Yang dimimpikannya Akhirnya Isi saya yang mengajak Segera masuk Islam Akhirnya Kata Yahya Bersama istrinya Memeluk Islam Secara asa Pada hari Rabu Tanggal 11 Oktober Tahun 2006 Pukul 12 Waktu Insya Tengah Melalui tuntunan Kamaruddin Sofa Yaitu Sekretaris Pimpinan Jabang Nadatul Ulama Atau NU Tolitoli Hari itulah Yahya dan istrinya Mengucap Waktu Masyadat Kekuatan saya Sekarang hanya Salat Ahjun malam Dan duha Pada pukul 8 Ujar mantan rektor UKI Papua ini Selamat menikmati